Intro Assalamualaikum guys Apa kabar nih Semoga kalian baik-baik aja ya Dan ketemu lagi sama gue di Zain Yahya Basreng anjing Basreng anjing Uroh goblok basreng si anjing Boleh jat goblok Pada kesempatan kali ini Gue akan membahas dengan padat dan jelas Sebuah film berjudul Bangkit Film berjudul Bangkit yang menceritakan Bencana di Indonesia yang dirilis pada Tahun 2016 dan disutradarai Oleh Rako Prianto Film ini menceritakan tentang bagaimana Upaya Basarnas untuk menyelamatkan Orang-orang di saat terjadi badai Laluna dan Jakarta Diguyur hujan terus menerus hingga Menyebabkan banjir di mana-mana Nah gimana cerita lengkap dari Film Bangkit ini Oke ngap Daripada penasaran Sering depo Banyak rungkat dan gak pernah maksudin Kita lanjut aja ke pembahasannya Film diawali dengan terjadinya Kecelakaan antara mobil dan bis Yang menyebabkan bis jatuh ke jurang Orang-orang yang masih selamat di dalam bis Terlihat berusaha untuk keluar dari dalam bis Tak lama kemudian Tim Sar pun datang Dan salah satu anggotanya Yang bernama Adri Dia segera berusaha Menyelamatkan semua orang yang selamat Adri adalah salah satu anggota garda terdepan Yang bertugas melakukan misi genting Seperti saat itu Dan dia pun menyelamatkan Para penumpang bus Satu persatu Saat dia akan menyelamatkan penumpang terakhir Bus yang awalnya masih tersangkut Di bebatuan mulai tergelincir Jatuh ke bawah Untungnya Adri berhasil keluar Dengan berpegangan pada tali Kemudian scene beralih ke keluarga Adri Dimana dia memiliki seorang istri Bernama Indri Beserta kedua anaknya Yaitu Eka dan Dwi Pagi itu Saat keluarga Adri sarapan Terlihat berita di TV Menayangkan akan perkiraan Curah hujan yang sangat tinggi Akan mengguyur kota Jakarta Lalu saat Adri akan berangkat kerja Sang istri mengingatkannya Untuk tidak lupa pergi ke pertunjukan Anaknya di sekolah Scene berpindah ke seorang petugas BMKG Bernama Arifin Yang terlihat masuk ke dalam mal Untuk membeli cincin Ternyata Arifin ini akan menikah Beberapa saat lagi Namun dia malah menghilangkan cincin pernikahannya Sementara itu calon istri Arifin Yang bernama Dinanda Gelisah menunggu kabar dari Arifin Padahal dia sudah siap Mengenakan gaun pengantin Di sisi lain Sebuah kali di jalanan ibu kota Terlihat banjir tiba-tiba menerjang Dan gak jauh dari mal Yang Arifin datangi saat itu Saat Arifin akan keluar dari mal Tanpa diduga Banjir juga ikut menerjang dirinya Kemudian Scene berpindah ke Adri Yang akan mengantar anak-anaknya sekolah Namun saat itu Atasannya menelpon dan mengabarkan Kalau dia harus pergi menjalankan tugas genting Sehingga dia tidak bisa Mengantarkan kedua anaknya Adri segera pergi ke lokasi banjir Yang ternyata Di sana sudah banyak tim SAR Penanggulangan bencana Yang sudah bersiap Di dalam mal Arifin yang terjebak banjir Di parkiran underground Terlihat masih hidup Dan berusaha keluar Dia sempat melihat Ada orang yang terjebak Di dalam mobil Dan berusaha menyelamatkan orang itu Namun akhirnya Dia malah terlilit kabel Dan sulit keluar Di waktu yang tepat Tim SAR datang melihat Arifin Yang terjebak di dalam air Dan segera menyelamatkannya Karena kejadian itu Pernikahan Arifin dan Dinanda pun Terpaksa dibatalkan Walaupun Arifin sudah menjelaskan Apa yang sudah terjadi Dinanda kekasihnya tetap Uring-uringan Tapi aku punya alasan Kamu dengerin dulu dong Di keesokan paginya Saat Adriel di rumah Sang anak bernama Eka Terlihat marah Karena kemarin Ayahnya tidak jadi datang Ke pertunjukan Sang bunda pun Berusaha menjelaskan Pada anaknya itu Tentang alasan Kenapa ayahnya Tidak bisa datang ke sekolah Tiba-tiba mereka mendengar Suara teriakan dari luar rumah Saat mereka melihat keluar Ternyata di luar sudah banjir Dan dengan cepat Air masuk ke dalam rumah mereka juga Hingga akhirnya Mereka mulai menyelamatkan Barang-barang penting Yang tentunya bisa mereka temukan Dan menyelamatkan diri Ke lantai atas Akan tetapi Ternyata banjir semakin besar Dan tinggi Membuat mereka harus naik Ke atap rumah Untuk menghindari banjir Di saat genting Adriel mendengar suara anak kecil Yang meminta tolong Ternyata anak itu terjebak di bawah Dan ternyata Hampir terseret banjir Saat melihatnya Adriel segera melompat Ke dalam air Dan berusaha menyelamatkannya Dan membawa anak itu Ketempat yang lebih aman Sementara itu Terlihat keluarga Adriel Harus menghadapi masalah Lantai di bawah rumah mereka Terlihat mulai terkikis Dan akan robo Tanpa diduga Eka terjatuh ke bawah Karena sang bunda Tidak kuat menariknya Tiba-tiba sang bunda Juga ikut jatuh ke bawah Sehingga Adri pun segera melompat Untuk menyelamatkan mereka berdua Tapi sayangnya Adri hanya bisa menyelamatkan Istrinya saja Dan harus kehilangan Anaknya Eka Yang sudah terbawa Arus banjir Di malam harinya Adri berusaha mencari Sang anak Bersama bantuan tim sar lainnya Saat dia terus mencari Dia mendapat kabar Kalau sang anak Sudah ditemukan Namun sayangnya Telah meninggal Kejadian itu menjadi Pukulan yang sangat keras Untuk Adri yang telah gagal Menyelamatkan sang anak Bunda disini sayang Di sisi lain Arifin sedang menjelaskan Kepada atasannya Kalau Jakarta Akan dilanda hujan Yang sangat deras Dalam waktu 12 jam Dan menyebabkan Badai laluna Namun atasannya Adalah tipe orang Yang berhati-hati Dalam menyampaikan berita Dan enggan Untuk menyampaikan Prediksi itu ke media Karena menurutnya Hal itu bisa Menimbulkan keributan Apalagi data Yang mereka miliki Belum lengkap Setelah itu Arifin malah ditugaskan Untuk mengamati awan Sehingga dia harus Naik pesawat Saat berada Di dalam pesawat Arifin melihat awan Yang sudah mulai Membentuk badai Karena merasa Bahwa misi itu berbahaya Dia segera melaporkannya Pada sang atasan Namun sayangnya Saat itu Tiba-tiba Petir menyambar Pesawat yang Dinaiki Arifin Sehingga Ekor pesawat terbakar Dan pesawat terjatuh Di tengah Hutan Pegunungan Timsar yang mengetahui Kejadian itu Segera menuju ke lokasi Kecelakaan pesawat Untungnya Ternyata Arifin masih hidup Dia segera Menyalakan firegun Yang ada di dekatnya Untuk memberikan tanda Sehingga Timsar melihat tanda itu Dan segera menuju Ke lokasi tersebut Untuk segera Mengevakuasi Arifin Di posko penyelamatan Terlihat Indri sangat kecewa Kepada Adri Atas meninggalnya Eka Anak mereka Adri menjawab Kalau dia juga Merasa sangat kehilangan Dan bahwa Tidak ada orang tua Yang rela kehilangan Anaknya Di sisi lain Arifin yang sudah Diselamatkan Pergi menuju Keatasannya Dan menjelaskan Apa yang sudah terjadi Padanya Dan memberitahu Kalau awan Sudah mulai Membentuk Badai Laluna Disini sekali lagi Atasannya itu Tidak mendengarkan Ucapan Arifin Lalu karena Panik dan kesal Dengan apa yang terjadi Arifin memberitahukan Hal itu Kepada media Bahwa beberapa jam lagi Kemungkinan Jakarta Akan tenggelam Berita itu pun Sempat menyebar Hingga terdengar Oleh gubernur Gubernur segera Memanggil Arifin Dan atasannya Untuk menjelaskan Apa yang terjadi Arifin lalu Menjelaskan Kalau akan terjadi Badai Laluna Yang akan menerjang Jakarta Dan akan menyebabkan Terjadinya hujan deras Atasan Arifin pun Akhirnya menyetujui Prediksi itu Pemerintah kota Jakarta Akhirnya menyampaikan Prediksi itu Pada seluruh warganya Dan memutuskan Untuk mengosongkan Kota untuk Sementara waktu Ini adalah Jakarta Harus dikosongkan Untuk sementara waktu Kami dari pemerintah Terpengar Pemirsa Mengetahui Akan terjadi Badai seluruh warga Jakarta panik Dan segera berusaha Keluar dari kota Jakarta Segera mungkin Terlihat semua orang Rebutan untuk Naik ke mobil Evakuasi Sedangkan Indri Dan Dwi Akan naik Mobil evakuasi Tiba-tiba Dinanda datang Dan menawarkan Tumpangan Singkat cerita Adri dan Arifin Mencari tahu Tentang terowongan Bawa tanah Yang pernah mereka Dengar di internet Mereka memiliki rencana Untuk mengalirkan air banjir Ke laut Melalui terowongan itu Sayangnya Mereka kesulitan Mencari tahu Tentang terowongan itu Karena minimnya Informasi Hingga akhirnya Di situs internet terakhir Mereka menemukan Bahwa ada seseorang Yang mengetahui Lokasi terowongan tersebut Orang itu Orang itu bernama Profesor Iwan Pongki Mereka berdua pun Segera pergi Untuk mencari Si profesor Saat di perjalanan Indri menelpon Adri Dan menanyakan Keadaannya Kemudian Adri Mengatakan Bahwa dia Baik-baik aja Dan sedang mencari Orang bernama Iwan Pongki Dinanda yang Mendengar nama itu Lalu mengatakan Kalau dia mengenal Profesor Pongki Karena dia adalah Pasiennya Hingga akhirnya Dinanda memutar Balik mobilnya Dan pergi ke rumah sakit Tempat profesor Pongki Bekerja Di sisi lain Tim Sar juga Sedang berusaha Mencari titik terowongan itu Dengan mengubah Beberapa titik Di jalan Titiknya sudah bisa Dipastikan Jadi begitu Pekerjaan pengeboran selesai Bom sudah bisa Langsung dipasang Sesampainya di rumah sakit Ternyata separuh bangunan Sudah terendam banjir Dan Dinanda Memutuskan untuk Mencoba masuk Kedalam rumah sakit Dengan berhati-hati Untuk menyelamatkan Profesor Pongki Dimana Dia terjebak Di dalam gedung itu Turun Sekarang Ayo Mana mungkin Muat untuk dua orang Opa Kita gak punya pilihan lain Singkat cerita Dinanda akhirnya Berhasil menyelamatkan Profesor Pongki Dan segera membawanya Ketempat Adri dan Arifin Akan tetapi Di tengah perjalanan Yang akan mereka lewati Ditutup Dan mereka terpaksa Harus lewat jalan Yang lebih jauh Rupanya Adri lalu Menelepon mereka Dan mengatakan Untuk tetap di sana Karena dia akan Mendatangi mereka Sementara itu Para anggota TNI Ternyata sudah Mulai menemukan Perowongan Dan berusaha Memasang bom Untuk mengalihkan air Kedalam laut Namun Namun Saat bom Dinyalakan Secara tak terduga Beberapa titik terowongan Malah runtuh Dan akhirnya Menyebabkan gempa Akibat hal itu Kemacetan bertambah Dimana-mana Dan membuat Adri terjebak macet Mereka lalu Menukarkan mobila Dengan sebuah motor Agar bisa sampai Ke lokasi Dinanda dan Indri Lebih cepat Dinanda Indri dan juga Profesor Yang juga terjebak macet Segera berusaha Berlari Akibat gempa Yang terjadi Akan tetapi Profesor malah Diam aja Untungnya Adri segera datang Dan menyelamatkannya Saat itu Profesor pun Memberikan sebuah peta Terowongan Arifin lalu Melihatnya Dan mengingat Setiap gambar Yang ada Di dalam peta Saat Adri dan Arifin Akan pergi Ketempat terowongan Mereka malah Tanpa sadar Menjatuhkan petanya Kemudian Peta itu Ditemukan Dwi Anaknya Adri Dan dia berniat Memberikan petanya Peta itu Pada sang ayah Indri yang sedang Membantu profesor Kedalam mobil Tak sadar Kalau Dwi Sudah pergi jauh Dari dirinya Indri yang panik Berusaha mencari Sang anak Namun tetap Tak berhasil Menemukannya Di lain sisi Adri dan Arifin Baru sadar Kalau petanya Hilang Saat sampai Di lokasi Mereka lalu Berusaha menemukan Titik terowongan Tanpa peta Untungnya Arifin masih Mengingat peta tadi Dan mereka pun Berhasil menemukan Titik terowongan Dan masuk ke terowongan Saat itu Ternyata Dwi juga Sampai disana Namun Ia tidak menemukan Sang ayah Indri yang panik Lalu menelpon Adri Untuk memberitahu Kalau sepertinya Dwi membawa peta itu Dan pergi Ketempat mereka Berada Adri lalu Pergi ke dalam Terowongan Namun Dia tidak berhasil Menemukan Dwi Saat itu Diinformasikan Kalau terowongan Akan segera Diledakan Hal itu Membuat Arifin Segera masuk Kembali ke terowongan Untuk membantu Adri mencari Dwi Sementara Indri dan Denanda Pergi ke stasiun Dan memohon Untuk menunda Peledakan Terowongan Siap-siap Ekadisi Pak Pak Ada yang ada Dalam situ Pak Siap dan Pak Tapi ini belum 5 menit Pak Air sudah sampai Pitu Manggarai Mas Ayah Dwi 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 Ayah Namun Sungguh sayang Saat Dwi Berhasil Ditemukan Oleh Adri Bom Sudah Diledakan Sehingga Membuat Air Memasuki Terowongan Untungnya Ada Lubang Kecil Yang Dapat Dilewati Oleh Dwi Untuk Keluar Sehingga Tim Sar pun Mengetahuinya Dan Menolong Mereka Lalu Pergi Ke Ujung Terowongan Untuk Menyelamatkan Adri Sementara Itu Adri Yang Terjebak Di Dalam Terowongan Berusaha Membuka Pintu Besi Yang Menghalanginya Namun Dia Tidak Berhasil Membukanya Malah Semakin Kehabisan Nafas Di Dalam Air Dan Mulai Kehilangan Kesadarannya Tanpa Diduga Arifin Datang Dan Berhasil Membuka Pintu Itu Mereka Terseret Air Dan Berhasil Keluar Ke Ujung Terowongan Yang Terhubung Ke Laut Mereka Berdua Akhirnya Berhasil Diselamatkan Singkat Cerita Setelah Semua Kejadian Bencana Itu Selesai Adri Akhirah Dimaafkan Oleh Istri Dan Anak Atas Kejadian Yang Terjadi Sebelumnya Sementara Arifin Dimaafkan Denanda Dan Diterima Kembali Untuk Merit Lagi Dengannya Kemudian Film pun Tamat Oke Semoga terhibur Terima kasih Buat kalian Yang udah Nonton Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalam Sub indo by broth3rmax